Di kota Bandung sendiri, pemirsa, ada sebuah kafe yang menyajikan menu makanan penutup atau dessert yang mengemaskan. Berbagai bentuk karakter, hewan lucu disajikan, membuat pengunjung ini penasaran dengan rasa atau mungkin juga tidak mau makan, tapi menikmati bentuk gemas dari dessert ini. Kafe di kawasan Bojong Loa Kidul, Bandung ini punya cara unik dalam menyajikan makanan penutup atau dessert. Oleh pemilik kafe, menu penutup di sini disebut dessert gemoy karena tampilannya yang sangat mengemaskan. Berbagai menu dessert di sini yaitu pinata kozikiti, sleeping beauty, kofi lotus, cokole regal rum, hingga avokato memiliki bentuk hewan yang mengemaskan. Disajikan dengan flash strawberry dan potongan buah-buahan menciptakan rasa manis, asam, segar, menggoyang lidah. Udiknya puding ini memiliki tekstur yang sangat kenyal, sehingga saat digoyangkan puding akan bergerak seperti berjoget. Kalau kita ke sini juga gara-gara puding ini, ini sih kan lagi viral juga ya katanya. Makanya kita coba, soalnya emang anaknya juga kebetulannya suka puding gitu. Jadi ya terus rasanya enggak terlalu manis, enggak giung gitu. Konsepnya karena di Bandung kita lihat belum ada dessert yang dalam arti dalam bentuk dimucu, yang banyak tiga mari, terutama untuk anak-anak ya. Tapi dessert kita sendiri, kita bisa jamin dari segi rasa pun tidak terlalu manis, sehingga bisa dimakan oleh anak-anak sampai jauh lansi ya. Dalam satu hari, kafe ini dapat menjual 60 lebih dessert dengan berbagai karakter. Harganya mulai dari 40 ribu rupiah hingga 60 ribu rupiah. Anda bisa menikmati dessert gemoy dan mengemankan. Terima kasih telah menonton!